Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Presiden Terpilih Publik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, beserta Wakil Presiden Terpilih, Yang saya hormati Ketua MPR RI, Bapak Bambang Susatyo, Yang saya hormati Ketua Umum Gulkar Terpilih, Terpilih, Bapak Pahlil Lahadalia, Para Senior dan Sesepuh Gulkar yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Yang saya hormati para Ketua Umum Partai yang hadir, yang juga tidak bisa saya sebut satu persatu, Yang saya hormati Ketua DPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Tanah Air Indonesia yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya senang malam hari ini bisa hadir bersama-sama Bapak Ibu semuanya, hadir di acara salah satu partai terbesar dan tertua di Indonesia. Partai yang besar, partai yang kuat, yang telah banyak berkontribusi bagi kemajuan bangsa kita Indonesia. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk, apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya, sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Dan kita bisa lihat sejarah-sejarah Ketua Umum Golkar. Dari mana? Dari mana saja? Ada yang dari Jawa, Pak Agung Laksono, Pak Setiano Fanto, Pak R. Langga Hartarto. Ada juga yang dari Sumatera, Bapak Budi Salat Bakri dari Lampung, Pak Akbar Tanjung dari Tapaluni Tengah. Ada juga yang dari Sulawesi, Bapak Yusuf Kala dari Makassar, dan sekarang Ketua Umum yang sekarang dari Tanah Papua. Artinya, Partai Golkar ini Indonesia banget. Dan jangan lupa, malam hari ini saya pakai kuning. Proalisme Golkar betul-betul sangat terjaga. Proalisme Golkar betul-betul sangat terjaga, sangat harmonis. Itu menurut saya yang membuat Golkar lebih teduh dari yang lain. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati, yang saya muliakan. Ini sehari, dua hari ini, kalau kita melihat media sosial, media masa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau surang sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, kita tahu semuanya yang membuat keputusan itu adalah MK, itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR, itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai Presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, saya, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Bapak-Ibu yang saya hormati, sekali lagi mungkin ada yang bertanya kepada saya kenapa malam hari ini saya memakai baju kuning. Kenapa? Ada yang bisa jawab, saya beri sepeda. Ya, baju itu menyesuaikan, baju yang saya kenakan ini untuk menghormati, untuk menghargai yang memiliki acara, yaitu Partai Golkar. Jangan kemana-mana dulu. Menghargai hajatan besar Partai Golkar yang malam hari ini telah secara aklamasi sudah memiliki Ketua Umum yang baru, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, yang sekarang menjabat di Kabinet sebagai Menteri ESDM. Saya yakin kondisi yang baik ini, yang terjaga ini dalam proses dimunas, ini tidak lepas dari peran Ketua Umum yang lama, yaitu Bapak Air Langga Hartarto. Seorang politisi besar dan sekaligus teknokrat sejati, seorang orkestrator ekonomi Indonesia yang hasil kerjanya betul-betul terlihat nyata. Dan terakhir, kepada Ketua Umum yang baru dan jajaran pimpinan Golkar yang baru, serta jajaran pengurus, saya mengucapkan selamat bertugas, kami menunggu kontribusi besar Partai Golkar untuk negara kita Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim, musyawarah ke-11 Partai Golongan Karya pada malam hari ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.